Terlalu banyak orang-orang yang sudah berkontribusi luar biasa, sudah memberikan dukungan luar biasa untuk Kamisan, hingga Kamisan ada sampai dengan 13 tahun ini. Untuk itu saya ingin mengajak kawan-kawan semua, pertama mari kita tundukkan rasa hormat kita, rasa kasih kita, rasa sayang kita untuk para korban dan keluarga korban yang konsisten, persisten sampai dengan hari ini. Mereka lah sungguh, buat saya setidaknya, mereka lah cahaya, mereka lah pelita untuk kita semua, untuk cinta pada keadilan, pada kemanusiaan. Tepuk tangan kita, apresiasi kita untuk para keluarga korban yang hadir di sini. Yang kedua, mengapa ada Kamisan, nanti ada Mbak Suci, ada Bang Usman, ada Bu Sumars, ada banyak orang. Saya hanya teringat, di tahun 2007, saya akan mengutip beberapa kata-kata korban. Kira-kira mereka mengatakan begini, saya sebagai korban, sebagai keluarga korban sudah melakukan apapun itu yang sudah bisa kami lakukan. Pergi ke gedung-gedung DPR, pergi ke gedung-gedung pemerintah, bertemu dengan presiden, bertemu dengan semua orang yang punya tanggung jawab untuk menyelesaikan. Tapi tak ada satupun yang mau menyelesaikan kasus ini. Korban tersebut mengatakan, Hanya mati, yang belum terjadi dengan hidup saya. Semua sudah saya alami. Saya tidak akan menyebut siapa korban itu, dia ada di sini, di tengah-tengah kita. Itu pertama yang mengetuk hati kita, apa yang bisa kita lakukan setelah mereka sekian tahun tidak pernah berhenti. Yang kedua, yang saya ingat ada korban yang mengatakan, anak saya hilang. Tidak dijelaskan di mana. Sebelum saya meninggal, saya hanya ingin tahu di mana kuburnya. Kalau saya sudah meninggal, siapa yang akan mencari dan menanyakan di mana kubur dan keberadaan anak saya? Yang berikutnya mengatakan, buat saya, keadilan harus ditegakkan karena tidak ingin anak bangsa di negara ini diwarisi ketidakadilan, kebohongan para penguasa. Karena kami tidak ingin semua kejahatan negara terulang lagi di masa depan. Jadi kawan-kawan, kalau ditanya reflektif buat saya, pertanyaan-pertanyaan itulah yang menggugah kita untuk sama-sama menegukan pada tahun 2007. Baik, kita lakukan sama-sama satu perjuangan melawan lupa. Satu perjuangan untuk terus mengetuk tanggung jawab negara. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan negara akan bertanggung jawab. Apa itu? Mari kita berkamisan. Kira-kira begitu. Lalu bagaimana? Kamisan mau sampai kapan? Banyak orang mencibir. Ngapain kalian cuma diam di depan istana? Ngapain kalian mengulang rutinitas? Apa yang kalian dapat? Kami menjawabnya dengan mengatakan Apa yang kami lakukan adalah melawan. Melawan tidak akan pernah berhenti. Setuju kawan-kawan? Melawan pada kebenaran tidak akan pernah berhenti. Melawan pada ketidakadilan tidak akan pernah stop. Selama keadilan dan kebenaran itu tidak ditegakkan di negara ini. Maka mau sampai kapanpun itu kamisan selama ketidakadilan, ketidakbenaran ada di negeri ini kita akan tetap berkamisan. Sepakat? Itu yang pertama. Yang kedua. Terus gimana nanti kalau orang tidak mau ikut kamisan? Capek, bosen tiap hari, tiap kamis maksud saya. Tidak ada hasilnya. Saya, Bu Suci, Bu Sumarsi menyatakan. Minimal kita bertiga. Kalau orang lain tidak mau ikut, tidak mau bergabung, tidak mau nukung, tidak apa-apa. Kita saja yuk bertiga. Kira-kira sesederhana itulah kami sebagai perempuan membicarakannya. Puji Tuhan. 13 tahun apa pernah kita bertiga? Apa pernah 13 tahun kita hanya berlima? Apa pernah sampai 13 tahun kita hanya bersepuluh? Kita selalu berlipat ganda sampai sekarang. Sekarang, di 23 kota, kamisan berjalan. Di berbagai kota lintas generasi. Tidak hanya daripada korban pelanggan hamrat masa lalu. Tetapi dari berbagai kasus, berbagai isu, berbagai komunitas, melakukan aksi kamisan. Apakah itu bukan keberhasilan, kawan-kawan? Apakah itu bukan buah dari perjuangan? Itulah kamisan ada. Menyebar, merawat, menguatkan perjuangan dengan berbagai cara dan berbagai tempat. Dan itu terjadi. Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Tawak! Jadi saya ingin tidak berpanjang lebar. Tidak ada yang sia-sia 13 tahun kamisan. Negara tetap ingkar. Negara tetap tidak mau bertanggung jawab. Tetapi hati nurani, kebenaran, kemanusiaan, cinta, dan kasih sain tidak akan pernah menyerah. Itu yang pertama untuk kamisan. Yang kedua. Negara hari ini, Jokowi hari ini saya sebut. Harus, harus kita ingatkan, jika dia tidak ingin tumbang, mengambil tanggung jawab, mengeluarkan kepras pembentukan pengadilan HAM, membuat komisi kebenaran untuk kasus-kasus tertentu, mencari mereka yang masih hilang, menyelesaikan kasus puniran, berbagai kasus selanjutnya. Bukan mengangkat Wiranto dan Kabowo. Apa yang sedang dilakukan Jokowi adalah melindungi para pelaku dalam ketiak kekuasaannya. Kita harus lawan. Lawan! Apa yang Jokowi lakukan hari ini adalah menggunakan jaksa agung untuk datang ke DPR dan menyatakan bahwa kasus terisakti sebagi satu, sebagi dua, bukan pelanggaran HAM. Ada Pak Widodo, ada Bu Sumar, sih kasus terisakti sebagi satu, dan sebagi dua. DPR itu lembaga legislatif. Dia tidak punya kewenangan untuk menyatakan apakah sebuah kasus, sebuah perkara adalah pelanggaran HAM. Yang bisa menyatakan sebuah kasus pelanggaran HAM adalah Komnas HAM. Sebagai penyelidik dan pengadilan. Bukan para politisi busuk. Jadi kawan-kawan, apapun yang mereka katakan hari ini di DPR, ada teman-teman media yang menjadi penyelidikan saya, itu hanya tipu-tipu untuk paling nunggu Joko yang pakai cot. Saya terus marah, jadi saya tutup dulu, itu refleksi saya. Jadi mari terus bersama, bergandengan tangan, menyebar kita semua untuk keberanian dan untuk kemanusiaan. Selamat sore, jangan diem! Jangan diem korban! Jangan diem!